Bang, tadi Bahlil bilang gak yang ngomong tadi? Bahlil, Bahlilah Adalia, menteri. Udahlah, emang. Ya, bos, ya. Itu bukan skenario ece-ece. Kita kan tahu posisi Pak Bahlil itu bukan aktor utama dalam politik kita. Bahwa dia menteri, iya, gitu loh. Tapi bukan aktor utama dalam skenario ini. Bang, terkait dengan Gibran kan mengeluarkan berbagai program KIS Lansia dan juga Dana Abadi Kesantren. Yang bahkan itu sebenarnya sudah ada dalam KIS program Jokowi yang sekarang. Kan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan. Saya rasa gak ada sesuatu yang baru ya. Gak ada sesuatu yang baru, kecuali saya ada di sini. Bang, terkait pembangkangan politik Gibran yang dikatakan Mas Hasto, bagaimana tanggapannya Mas? Pembangkangan politik teratas putusannya MKA. Ya kan sudah jelas. Kalau PDI Perjuangan memutuskan, itu calon presidennya adalah Pak Ganjar dan Pak Makur. Nah, di luar keputusan itu ya memang tahu. Nunggu apa lagi sih Bang? Kalau gak dipecat secara resmi Bang, PDIP Bang? Mungkin ya publik mempertanyakan keputusan PDIP Bang, gak ya? Saya sudah sampaikan, Anggaran dasar-anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu mengatur kalau kader yang tidak ikut putusan partai otomatis dia sudah bukan lagi menjadi bagian. Legitimasinya apa Bang? Partai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.